Intro Halo apa kabar semuanya, kembali dengan Putra Reza dan ini dia Samsung Galaxy Z Flip 4 Foldable dengan desain cantik, stylish, sering banget muncul di drakor kesayangan dan punya harga lebih terjangkau, ya ini dia Samsung Galaxy Z Flip 4 Untuk di Indonesia, nantinya bakal ada 3 varian utama yang dijual yaitu 128, 256, dan 512 Satu lagi bakal ada pilihan custom, atau yang disebut Samsung dengan bespoke Hanya kapasitas 256GB aja, dan harganya segini Buat yang mungkin belum tau, bespoke ini adalah lini personalisasi dari Samsung yang di Indonesia tuh sebenernya lebih dulu dimulai dari perangkat elektronik kayak kulkas Kalau di Amerika atau di Korea, Samsung menyediakan opsi customisasi yang penuh untuk Galaxy Z Flip Mulai dari pilihan warna frame, cover atas, sama cover bawah seperti yang saya lihat di acara New York ini, semua bisa Tapi, untuk di Indonesia, karena ini masih sesuatu yang bisa dibilang cukup baru Jadi untuk sementara, masih hanya tersedia beberapa preset warna yang salah satunya tuh adalah merah dan putih seperti warna beneran Indonesia Untuk menemani, ada juga 4 pilihan warna standar yang tersedia seperti ini Oke, jadi apa aja sih yang baru dari Galaxy Z Flip 4 kalau dibandingkan dengan Galaxy Z Flip 3? Cukup banyak, dan beberapa itu ternyata cukup signifikan sebenarnya Salah satunya udah pasti dari segi spesifikasi karena kali ini ada Snapdragon 8 Plus Gen 1 dan juga RAM 8GB serta 3 opsi kapasitas penyimpanan yang tadi udah saya sebutin Baterainya juga naik cukup banyak nih dari yang sebelumnya 3300 jadi 3700 Emang masih di angka 3000-an tapi mengingat, handphone ini kan bukan diperuntukkan untuk aktivitas yang berat gimana gitu dan lebih ke soal penampilan atau fashion statement makanya kehadiran kapasitas lebih besar terus dikombinasikan sama chipset yang efisien harusnya ini udah jadi nilai tambah yang bagus supaya bisa dengan nyaman dipakai tanpa khawatir cepat lowbat Untuk charger juga ada peningkatan kalau yang sebelumnya di Z Flip 3 itu kan cuma 15W sekarang naik jadi 25W Cuma ya gitu, untuk chargernya harus beli sendiri Selain dari segi specs hal lain yang juga ditingkatkan Samsung untuk handphone barunya ini adalah kamera Angka-angkanya emang gak keliatan tinggi-tinggi banget ya karena cuma ada 2 lensa 12MP dan 10MP untuk kamera selfie-nya Tapi dikatakan oleh Samsung juga bahwa performa OIS dan VDIS untuk video itu bakal lebih baik sehingga ya hasilnya untuk foto dan video akan lebih optimal Fitur shortcut untuk ngambil foto lewat layar kecil juga masih tersedia dan lebih baik karena user bisa ngatur untuk memperlihatkan rasio yang lebih utuh jadi gak cuma nebak-nebak doang posisi dari gambar sepotong yang muncul di layar Sisanya udah sih kalau dari desain palingan emang gak banyak perubahan begitu pula soal ukuran palingan bagian sisi perangkat aja yang jadi sedikit lebih rata dari versi sebelumnya tapi gak yang bener-bener manglingnya gimana gitu dari segi fitur mode setengah lipat untuk ngambil foto dan video tentunya juga masih bisa serta dikatakan oleh Samsung bakal lebih baik karena sudah optimize aplikasi ya seperti Facebook dan Instagram tapi sebaik apa, seoke apa saya belum bisa kasih jawaban nih karena saya juga baru nyobain sebentar banget jadi kalau dari kesan singkat ya icip-icip si Galaxy Z Flip 3 tapi ya meskipun yang Z Flip series ini belum akan menjadi handphone pilihan saya karena memang tidak didesain untuk sebagai perangkat yang aktivitas intensif tapi buat mereka yang mungkin pengen punya handphone baru, stylish, speksnya bagus apalagi baterainya ditambah dan kamera juga lebih baik maka menurut saya Z Flip 4 ini adalah opsi yang sangat menarik apalagi kedepannya kan pasti handphone ini bakal sering banget muncul nih di drakor kesayangan pemirsa terus dipakai sama karakter utama yang pasti nanti kadar ngeracunin buat apa ya kayak pengen belinya tuh bakal makin gede jadi buat yang mungkin sebelumnya udah pengen beli Z Flip 3 tapi belum kesampaian nah menurut saya langsung lompat aja nih ke Galaxy Z Flip 4 karena emang lebih baik dan lebih oke dari versi yang sebelumnya jadi buat yang pengen beli atau mau tau lebih lengkap seperti biasa saya taruh link pada kolom deskripsi di bawah untuk sekarang kayak segitu aja dulu sedikit impresi awal saya tentang Samsung Galaxy Z Flip 4 makasih udah kenonton sampai habis sampai ketemu lagi di video berikutnya dan seperti biasa have a nice day bye 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 Terima kasih telah menonton!